Sampai S.P.D.G.A.P.O.! Anda pasti bisa! Ya, kita lepas masker! Sahabat SV30, salam hebat luar biasa! Anda hari ini sudah dengar suara saya. Pasti sudah jauh lebih keras daripada video terakhir saya. Tiga minggu yang lalu ketika anda lihat video saya, akhirnya saya terkena covid varian delta. Di video kali ini, saya mau tampilkan semua anak dan istri saya. Di video yang lalu tidak karena mereka masih sakit. Hari ini mereka semuanya sudah sehat dan sembuh dan ingin menginspirasi anda semuanya. Nanti saya akan mewawancara mereka satu persatu. Apa rahasia kita itu bisa sembuh dari covid varian delta ini selain satu ini? Oke, nanti terakhir saya akan bicara. Tapi saya mau tanya dari Nixon dulu. Nixon mulai panas itu tanggal 28. 29 Juli. Nah, rasanya bagaimana? Rasanya, tenggorokan sakit. Sakit. Terus? Badan dia panas. Panas. Terus kemudian? Ya, sudah batuk, batuk. Batuk, batuk. Tidurnya capek ya, seharian tidur terus. Seharian tidur. Berapa lama itu dia? Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Tiga hari. Dua sampai tiga hari. Panas, demam. Demamnya paling tinggi berapa? 37,6. Badannya sakit semua nggak? Pasti. Badan terasa sakit semua. Tapi selari ketiga sudah sembuh. Ya sudah. Sisa batuk-batuk nggak sih? Sisa batuk-batuk aja. Batuk-batuknya. Terus sempat anosmia. Anosmia itu kehilangan indera penciuman. Oh iya. Sempat. Jadi Nixon usia 12. Jadi kalau anak-anak guys, anak-anak itu memang pasti lebih cepat recovery-nya lebih cepat sembuh. Dibandingkan orang tua. Nah sekarang yang kedua saya tanya istri saya. Tanggal berapa kenaknya awalnya itu? Yang pertama kenaknya itu istri saya sebenarnya guys. 28 Juni sehari sebelum Nixon. 28 Juni sehari. Reaksinya seperti apa? Jadi hari Senin itu badan dari siang itu terasa dingin. Jadi sampai malam itu dingin terus. Tapi kan saya pikir itu kena amandel. Karena kalau biasanya, biasanya kalau amandel saya, tapi sering kumatnya itu dulu waktu kecil. Kambu ya? Waktu SD sering kumat. Dikira kambu ya? Iya. Pikir kambu, kumat, oh yaudah gitu. Karena mungkin makan gorengan. Pas hari Senin itu kebetulan makan gorengan. Nah jadi dari siang sampai malam dingin terus. Akhirnya kan tidur di sebelah kamar. Jadi kamar yang berbeda. Kita tidur terpisah ya? Kamar yang terpisah. Itu satu malam itu dingin terus. Sampai pakai lengan panjang. Kelana panjang. Pakai kaos kaki. Sampai ditutupin sama bed cover. Tetap kedinginan. Padahal tidak pakai AC. Jadi itu tetap kedinginan terus. Sampai besoknya. Sampai besok. Sudah oke. Tapi pusing. Jadi kayak nggak seimbang gitu. Iya, iya. Hilang keseimbangan. Bukan muter ya. Tapi kayak nggak seimbang gitu. Kita jalan itu kayak mau jatuh. Iya, iya. Terus ya batuk-batuk. Batuk-batuk ya. Sampai hari ke? Batuknya. Tidak. Panasnya sampai hari ke berapa? 37,2? Tidak. 37,2. Cuma 37,2. Tidak panas tapi dingin. Jadi panasnya di dalam guys. Istri saya ini tipikalnya demamnya itu bukan badannya itu panas di luar. Tapi panasnya di dalam. Dan belil rasanya dingin. Tapi ternyata di cek suhu 37,2. Itu sampai hari ke berapa? Tidak. Cuma satu malam aja. Istri saya ini termasuk sangat kuat guys. Jadi ternyata waktu kita isoman. Hari pertama sampai hari ke-14 ya. Nyaris tidak ada gejala lagi ya. Batuk-batuk aja sih. Cuma batuk-batuk. Pilek aja yang tidak sesak nafas pun. Jadi istri saya ini termasuk gejala ringan. Ada lagi mungkin gejala lain? Tidak ada. Nah yang ketiga, yang terakhir. Ini belakang sama-sama Nixon. Belakang itu kayak orang dipukul. Sakit semua. Sakit badan ini sakit semua. Kayak orang dipukul. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Sakit boyo. Bahasa Jawa itu boyo. Jadi kayak badan itu serasa sakit semuanya. Nah yang terakhir, Neila. Kita mau tanya, tanggal berapa? Neila ini hari Sabtunya. Tanggal berapa? Hari Sabtunya. Sabtu, berarti itu tanggal 3. Karena yang ketiga kena saya guys. Saya 1 Juli, Neila kena 3 Juli. Reaksinya gimana Neila? Panas. Waktu hari Sabtu itu panas. Tidak ada nafsu makan? Tidak, perutnya. Perutnya sakit. Terus agak panas. Terus turun. Besoknya minggu. Sudah agak enakan. Tapi mau menjelang sorenya, panas lagi. Sampai 37,5. Sampai 37,5. Ini nilai yang paling tinggi. Sama saya 37,6. 37,6. Saya berapa? 37,4. 37,4. Jadi kita semua ini tidak sampai menyentuh angka tinggi. Dan kami semua untungnya tidak ada sesak nafas. Sedikit pun tidak ada. Jadi kami ini termasuk gejala. Anak-anak ini gejala ringan. Istri saya gejala ringan. Saya termasuk gejala yang paling berat yaitu gejala sedang. Nanti saya akan jelaskan. Nila setelah sakit perut, akhirnya bagaimana? Setelah itu batuk-batuknya cuma... Tidak ada nafsu makan Nila waktu itu. Makanya itu cuma harus bubur saja. Soalnya perutnya sakit. Perutnya sakit. Waktu itu bubur. Akhirnya... Tapi cuma sebentar dia. Habis itu sudah. Besoknya sudah. Senin sudah tidak masalah. Batuk ada tidak? Paling sedikit malah dia. Batuknya paling sedikit. Jadi semakin kecil anak-anak itu guys. Kalau memang mereka nutrisi cukup. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Efek pemulihannya itu lebih cepat. Oke terima kasih. Semoga ini bisa menginspirasi semuanya. Sekali lagi sahabat SP30. Anda pasti bisa. Yes keren. Oke mereka boleh meninggalkan tempat. Terima kasih. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Demikian guys. Tadi saya sudah mengumpulkan semua anak dan istri. Mereka testimoni masing-masing. Nah sekarang saya akan ceritakan kronologis. Ya. Jadi yang pertama adalah. Seperti yang kalian ketahui. Tiga minggu yang lalu. Saya sudah buat video. Akhirnya saya terpapar covid varian delta. Nah ketika video itu dibuat. Itu saya sudah terpapar. Kurang lebih sekitar hari keberapa ya. Saya lupa itu ya. Tapi ya anda cek aja. Jadi itu sepertinya hari keenam atau hari ketujuh. Jadi itu memang lagi masa-masa kritisnya. Nah sekarang anda sudah bisa lihat. Suara saya pun sudah berbeda dengan video itu. Karena sekarang kami sudah jauh lebih fit. Jauh lebih sehat. Nah saya disini akan jelaskan kronologisnya. Langsung dari hari pertama. Saya hari pertama terpapar itu tanggal 1 Juni. Tadi seperti anda ketahui. Istri saya duluan. Nixon baru. Saya dan terakhir Nila. Hari pertama saya itu demam seharian. Saya bed rest. Suluh saya 37,4. Itu hari pertama. Hari kedua suhu panas turun. Tapi seluruh badan sakit semua. Berasa dipukul mirip waktu saya kena demam berdarah. Hari ketiga kalau jalan rasa mau jatuh. Jadi saya batuk, ringan, ingus, putih, tipis. Tapi untungnya saya lapar terus. Memang saya hari pertama, hari kedua saya makan bubur. Tapi saya lapar terus. Nah itu penting. Setelah makan enakan. Tapi makan rasa kenyang. Jadi makan dikit kenyang. Makan dikit kenyang. Ya memang namanya orang tidak enak badan seperti itu ya. Nah pagi siang malam cuma bubur sama sayur. Karena kami sekeluarga vegetarian ya. Terus hari keempat mulai batuk ringan cenderung kering. Nah mulai keluarkan ingus putih. Badan serasa melayang. Malam saya konsultasi ke dokter pukul 8. Jadi ceritanya saya hari kedua itu saya sudah swab antigen. Dan ternyata positif. Jadi hari kedua itu tanggal 2 Juli. Nah hari keempat saya konsultasi ke dokter. Dokter bilang Covid tidak ada obatnya pak. Covid itu yang diobati cuma gejalanya. Dokter bilang begitu. Jadi kalau ada gejala batuk ya minum obat batuk. Kalau misalkan bapak tidak ada gejala ya tidak usah diminum apa-apa. Bapak cukup istirahat. Makan sama minum vitamin selesai. Nah jadi karena kami dapat kearahan begitu dari dokter. Dan yang anehnya ketika saya pengen masuk rumah sakit misalkan. Karena hari keempat itu rupanya memang itu lagi puncak-puncaknya ya. Terus hari kelima pagi saya cek lab PCR. Cek lab PCR. Jadi PCR itu hari kelima saya justru. Setelah hari kelima saya langsung mulai anosmia pagi itu. Jadi kehilangan indera penciuman sama indera pengecap. Jadi saya makan apapun itu saya sudah tidak berasa apa-apa. Itu kan setelah saya buat kontennya. Dan akhirnya ingus mulai berlendir putih. Masih kepala masih melayang. Jadi waktu pagi saya PCR itu saya jalan itu juga agak terhuyung-huyung ke lab. Kemudian masih melayang-layang. Nah saya itu punya kebiasaan kalau saya tidak enak badan. Misalkan masuk angin atau apa. Saya biasanya malah buat olahraga ringan. Saya coba buat olahraga saya push up sekali saja tidak kuat. Wah ini saya bilang berarti ini memang badannya sudah lemes banget. Ya sudah. Jadi akhirnya saya duduk diam nonton youtube. Nah ini nanti akan saya jelaskan di belakang video apa saja yang saya tonton. Sehingga itu menemani saya untuk proses pemulihan. Sekujur badan ini sakit semua perut. Dan saya sempat keram perut saya. Jadi saya sempat keram sakit sekali. Ya saya bilang ya ini memang badannya lagi tidak enak. Hari ke-6 batuk kering cenderung gatal ingus mulai berwarna kuning dan mengental. Nah itu biasanya kalau ingus sudah mulai mengental itu sudah bercampur sama virus-virus yang sudah mati. Jadi yang berperang sama antibody kita itu mulai mati. Seperti itu. Dan akhirnya ingus tetap kental kuning ke hijau-hijauan konsultasi. Akhirnya hari ke-7 saya baru konsultasi dengan dokter paru. Sedikit terlambat saya. Nah dokter parunya itu yang saya diperkenalkan. Makanya di video ini saya mau ucapkan terima kasih sama salah satu kepala cabang rumah sakit Siloam Surabaya. Dokter Chandra Wijaya Anda sangat luar biasa. Ini saya tampilin fotonya disini. Ini beliau sangat hebat. Karena membantu saya. Beliau juga subscriber dan sahabat SP30. Beliau yang membantu proses saya bisa konsultasi online. Karena saya mau konsultasi kontek online manapun semuanya penuh. Dan beliau berkata satu kalimat yang membuat saya cukup down. Pak rumah sakit Siloam antri 59 orang. Semua rumah sakit pada penuh di Surabaya. Oh my God. Karena memang masa PPKM darurat ini. Semua rumah sakit pada penuh. Tidak ada saat. Mungkin bahkan saking penuhnya. Orang sakit apapun tidak boleh sakit semua kecuali COVID. Sampai mengerikannya seperti itu. Tapi beliau bisa membantu saya memperkenalkan dengan dokter paru. Yang cukup senior di Surabaya namanya dokter Tuti. Dan dokter Tuti langsung mengecek hasil semua saya. Untungnya hasil paru-paru cek paru-paru saya. Hasilnya saya sama istri setelah ronsen bersih. Tidak ada sedikitpun masalah. Dan satu lagi kami tidak mengalami sesak nafas sekalipun. Memang yang namanya tarik nafas batuk tidak enak. Tapi kami tidak ada sesak nafas sama sekali. Saturasi oksigen kami selalu di atas 95. Jadi kami tidak pernah saturasi oksigen turun di bawah 95. Puji Tuhan Alhamdulillah. Itu kemungkinan besar karena memang imun kami kuat. Nah nanti saya akan jelaskan. Ini kan gejalanya dulu. Nanti saya jelaskan kenapa faktor kami bisa sekuat itu. Kemudian hari ke-8 baru obatnya datang. Jadi saya baru minum obat dokter. Itu hari ke-8 guys. Jadi orang baru minum obat dokter itu kalau sudah positif itu kan harusnya langsung minum obat dokter. Saya baru hari ke-8 ya. Jadi ketika gejalanya itu puncak-puncaknya masa kritis sudah menurut saya baru minum obat dokter. Dan akhirnya ya guys saya minum obat dokter cuma 4 hari. Sampai hari ke-8 sampai hari ke-12 saja. Jadi praktis saya hari pertama sampai hari ke-8 itu saya cuma minum semua vitamin dan suplemen dan istirahat sama makan saja. Itu yang membuat kami sembuh. Nah nanti saya jelaskan di belakang. Dan akhirnya hari ke-9 kami sudah membaik. Tidur sudah mulai enak. 10 juga enak. 11 enak hari ke-12. Badan yang paling fit itu di hari ke-12. Semalam tidur sangat nyenyak. Batuk jauh berkurang. Dan jam 18. Tepat hari ke-12. Anosmianya mulai hilang. Jadi indera penciuman sudah mulai balik 30%. Jadi artinya pelan-pelan berangsur pulih hari ke-12. Nah sekarang di video kali ini saya mau ceritakan apa faktor kesembuhan kami. Nah saya urutkan ada 6. Jadi ada multi faktor. Kami bisa sembuh. Nah ini saya urutkan dari yang paling pertama. Ini yang paling utama yang bisa membuat kami sembuh. Ini yang sangat penting. Faktor pertama kami yang kami sembuh bukan obat. Bukan vitamin. Bukan juga makan. Tapi nomor satu adalah faktor psikis. Guys ini penting banget. Saya selama terpapar hari pertama. Itu tanggal 1 Juli. Satu minggu sebelum 1 Juli antara tanggal 25. Tidak pernah saya lewat satu hari pun tanpa berita duka cita. Teman baik saya. Teman sosmed saya. Teman-teman influencer saya terpapar semua. Let's say Bapak Andy Stiono pemilik Tebab Durgi. Bapak Tom Liwafa pemilik Delvasion Store. Bapak Juragan 99 dan Istri. Semuanya terpapar. Semua teman-teman baik saya terpapar. Bapak Tom McIveley Coach juga terpapar. Bapak Tommy Wong terpapar. Satu persatu teman saya terpapar. Bahkan teman deket saya. Teman kuliah saya. Semuanya terpapar. Oh my God. Varian Delta ini sangat jahat. Dan Anda tahu. Penyebarannya itu sangat cepat. Ini berbeda dengan varian 1,5 tahun yang lalu. Jadi kami ini sudah punya pembelajaran. Satu setengah tahun yang lalu. Orang yang terkena Covid. Itu bagaimana reaksinya sembuh. Seperti kami pernah dengar Pak Tom. Oh sembuhnya itu karena apa. Kami ikuti. Tetapi varian Delta ini aneh. Penyebarannya jauh lebih cepat dan tidak kasar mata. Teman saya. Teman anak saya benar. Semuanya terpapar. Jadi 10 teman terdekat saya. Hampir semuanya terpapar. Oh my God. Pertanyaan saya. Apa Anda tidak shock secara mental? Jadi nomor satu. Faktor kesembuhan saya adalah psikis. Saya sudah bilang sama diri saya. Anda boleh ikuti. Saya selalu bilang. Saya cinta diri saya. Saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Itu yang selalu saya bilang. Pertama saya sangat bahagia. Saya cinta diri saya. Jadi kalau saya cinta diri saya. Artinya saya tidak cinta virus. Saya cinta antibody saya. Karena saya percaya antibody saya akan jauh lebih kuat daripada virus. Nah itu faktor nomor satu psikis itu penting. Jadi Anda itu. Kalau berperang. Melawan virus. Melawan wabah ini. Nomor satu. Mental itu harus kuat. Mental itu harus menang dulu. Kalau Anda mentalnya kalah sebelum bertarung. Besar kemungkinan. Teman-teman saya yang berpulang ke sisi Tuhan. Semuanya mentalnya kalah. Yang saya paling mengagetkan. Anda lihat kan video saya. Salah satu tokoh yang saya kagumi meninggal. Salah satu teman baik saya. I.O. Usia 24 tahun. Meninggal. Karena covid. Kok bisa 24 tahun? Masih muda. Imunnya kuat. Karena ternyata beliau persen ditipu. Partner usahanya kalah 7 miliar. Ditipu 7 miliar. Mati. Stres. Mikirin bagaimana uangnya balik. Drop, 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 drop. Saturasinya turun. Berangkat. Covid varian Delta ini. Tidak mengenal usia guys. Saya mau beritahu Anda. Ini sangat berbahaya covid yang varian ini. Ini varian India ini memang fatal. Makanya. Tapi waktu saya terpapar pertama. Saya tahu besok isi antigen saya positif. Saya drop? Tidak. Saya takut? Tidak. Malah saya bilang apa sama diri saya. Puji Tuhan Alhamdulillah. Akhirnya saya terkena covid. Loh Pak Chandra kok bisa ngomong seperti itu? Karena tahu covid ini akan terpapar orang pada waktunya. Karena mindset saya. Kalau orang kena covid itu artinya orang sudah divaksin secara alami. Padahal anda lihat di video saya yang pertama. Saya ini sudah divaksin satu kali. Loh terus ada orang skeptis. Kalau sudah divaksin berkali. Sudah satu kali dua kali kok masih bisa terpapar. Vaksin itu seperti pakai helm. Pengaman seperti payung. Jadi kalau anda jatuh tidak sampai ke gerota. Jadi kalau anda vaksin itu perlindungan. Justru saya berkata. Justru saya bersyukur saya sudah divaksin pertama kali. Akhirnya saya cuma terkena gejala ringan sedang. Jangan-jangan kalau saya belum vaksin saya terkena. Wah mungkin bisa jadi efeknya tidak seperti ini guys. Ini penting. Jadi tabungan tubuh saya ini dari imun yang kuat. Saya olahraga selama ini. Saya minum suplemen selama ini. Itu rupanya menjaga tubuh saya tetap imun yang kuat. Dan yang terpenting. Sikis saya sehat. Mental saya kuat. Istri saya bahkan takut. Anak-anak dan sebagainya. Saya mau nggak usah takut. Santai aja. Nah nomor satu. Apa yang saya lakukan dengan sikis. Saya afirmasi sama diri saya. Saya cinta diri saya. Saya sangat bahagia. Saya pasti bisa. Saya lebih kuat dari covid. Tubuh saya lebih kuat dari covid. Ciptaan Tuhan lebih kuat dari covid. Antibody kita lebih kuat. Nah itu yang memerangi. Kita yang kuat. Dan yang kedua. Ya pasti kita berdoa. Nah berdoa. Saya nggak mau bahas disini. Karena berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu penting sekali. Nah jadi faktor pertama guys ya. Kunci kesembuhan saya. Faktor pertama yang paling penting. Dan ini mendominasi 80% faktor kesembuhan saya. Saya berani bilang 80%. Faktor psikis. Ya. Nah yang kedua. Ini penting. Ini juga menentukan menurut saya 15%. Nah 15% guys yang kedua adalah vitamin. Kebetulan saya memang bergerak di bidang food supplement. Jadi saya memang konsumsi yang pertama vitayan susu skin yang dengan probiotic. Rasa original. Ini untuk meningkatkan imun. Jadi kalau kita misalkan terpapar. Ini tinggi kalsium dan sumber protein. Saya terpapar. Ini kita harus banyak sekali vitamin-vitamin. Yang kedua vitayan high protein. Ini minuman campuran kedelai. Nah jadi akhirnya ketika saya konsumsi ini memang kekuatannya sangat luar biasa. Memang vitamin saya yang menopang saya selama 7 hari awal saya tidak konsumsi obat dokter. Yang ketiga saya juga minum super green food. Ini campuran spirulina dan chlorella. Dan ini memang juga mengandung pipar. PPARS. Ini juga sangat bagus untuk imun kita dan kesehatan lambung kita. Dan ini juga bisa meningkatkan antibody kita. Dan yang keempat yang penting juga vitamin C. Vitamin C disini with zinc. Jadi vitamin C itu juga penting. Karena vitamin C itu juga sama zinc itu anti-inflammasi. Jadi saya konsumsi ini kebetulan produk saya sendiri semua. Yang kelima yaitu imun booster. Yaitu produk yang sangat bagus untuk imun kita. Karena ini menyerupai antioksidan alami namanya niwana SOD. Nah saya juga tidak skeptis guys. Saya juga menambahkan lagi vitamin yang kebetulan di perusahaan saya tidak ada. Contohnya saya minum merek GNC. Ini vitamin D. Karena di perusahaan saya tidak ada vitamin D. Nah saya konsumsi vitamin D3 ini. Saya sampai beli di GNC. Saya juga tidak menutup pembukaan. Berarti saya cuma minum vitamin perusahaan saya saja. Saya bukan orang seperti itu. Kalau memang vitamin itu bagus pasti saya promosikan. Nah ini saya testimoni pribadi. Jadi merek GNC ini saya beli vitamin D. Karena di perusahaan saya tidak ada vitamin D. Kemudian saya juga beli dari GNC zinc. Karena menurut saya zinc yang ada di vitamin C kita kurang cukup. Nah zinc ini bagus sekali untuk anti radang. Anti inflamasi. Jadi kalau kita terjadi peradangan. Entah itu di paru-paru atau di tenggoroan. Zinc itu cepat untuk proses recovery. Nah kebetulan saya juga konsumsi 2 vitamin tersebut. Plus yang kedua obat dokter. Tadi saya sudah sampaikan saya minum obat dokter di hari ke-8 sampai hari ke-12 saja. Obat dokter itu ada beberapa macam yang diresepkan. Ya umumlah seperti yang anda tahu di sosial media. Merknya apa saja yang untuk penanganan covid di Wisma Atlet. Ya saya minum jenis itu lah. Nah itu faktor yang kedua. Jadi menurut saya suplemen ini sangat berpengaruh 15% menurut saya. Karena apa? Karena sebelum saya terpapar covid. Saya sudah terbiasa lifestyle saya hidup dengan makanan tambahan, suplemen, nutrisi. Karena untuk sebagai imun booster kita. Jadi itu tidak terjadi selama 1 hari 2 hari. Tapi sudah terjadi jauh hari sebelumnya. Dan yang ketiga ini penting. Istirahat cukup. Istirahat itu maksudnya apa? Istirahat pikiran. Bukan cuma istirahat. Kalau anda pejam mata tapi pikirannya melayang kemana-mana. Ini berita duka cita. Ini meninggal. Itu sama saja tidak istirahat. Karena anda khawatir. Istirahat yang saya masukin apa? Stop sosmed. WA di stop. Saya hari itu total tidak buka sosmed sama sekali. Semua berita duka cita saya tahu setiap hari, setiap saat itu masuk. Saya off semuanya. Terus saya ganti apa? Nonton Youtube yang lucu-lucu. Jadi istirahat pikiran saya ini relax. Nonton channel yang ketawa-ketawa. Saya nonton channel masak-masak karena saya suka kuliner juga. Jadi saya nonton channel masak-masak. Terus nonton. Nah yang penting saya nonton nostalgia lagu-lagu lama. Jadi saya suka lagu-lagu lama. Seperti zaman dulu itu ada lagunya Andi Lau. Saya nyanyi lagunya Andi Lau. Saya suka Bruri Pasu Lima. Saya nyanyi lagunya Bruri Pasu Lima. Saya suka lagunya zaman dahulu ketika saya kecil. Itu saya putar semuanya. Lagu-lagu kenangan masa kecil. Itu mengingatkan saya kepada memori-memori indah. Nah itu penting. Karena itu termasuk istirahat. Jadi ketika istirahat pikiran kita istirahat relax. Imun kita naik. Tapi kalau setiap hari kita menonton berita-berita yang aneh-aneh itu tadi. Akhirnya membuat imun kita drop dan kita tambah khawatir. Yang keempat. Makan. Nah ini penting. Makan menurut saya ini faktornya sangat besar. Ini makan juga sangat berpengaruh sama suplemen. Jadi menurut saya ini jadi satu paket 15%. Karena ketika kita fight melawan virus, antibody kita itu perlu pasokan makanan. Kalau antibody kita tidak ada pasokan makanan yang kuat, maka antibody kita tidak bisa memerangi dari vitamin tersebut. Kalau anda cuma minum obat dokter, memang dokter bisa memberikan antibiotik antivirus. Tapi kalau tidak ada dorongan makanan, maka anda seperti tidak punya tenaga. Nah kebetulan kami sekeluarga lapar terus. Sejak hari pertama. Jadi masalah makanan. Memang kami makan bubur hari pertama, hari kedua. Tapi hari ketiga kami terus makan dan lapar terus. Meskipun cepat kenyang, makan sedikit kenyang. Tapi kami terus makan. Karena kami tahu ketika kami sakit, kami harus makan. Nah kesalahan banyak orang waktu terkena covid adalah mereka tidak mau makan. Tidak ada nafsu makan. Dan diikuti rasa lidah yang tidak ada rasa. Mereka makan makanan yang tidak bergisi. Nah kami makan terus. Itu salah satu faktor kesembuhan saya. Dan yang kelima. Kami paksakan diri untuk berjemur 15 menit setiap hari. Jadi setiap pagi kami pasti berjemur 15 menit. Ya nanti saya juga tampilin foto kami disini. Saya berjemur. Mau apapun. Karena vitamin D alami, sunbatting itu, alami dari Tuhan itu langsung menyerap ke tubuh kita. Dan yang keenam, faktor yang terakhir adalah nonton film. Ya. Yang positif. Lakukan hobi yang kamu tidak pernah lakukan selama ini. Jadi saya percaya selama isoman 14 hari ini dan 3 minggu ini. Dan ini akhirnya guys. Saya tunjukkan hasilnya. Ini yang terakhir. Hasilnya adalah kami hari plus 21. Saya kemudian istri saya hari plus 25. Hasil PCR kami sudah negatif. Ya jadi yang harus dicek itu adalah. Pertama, cek darah lengkap untuk mengetahui inflamasinya dimana saja. Yang kedua adalah D-Dimer. D-Dimer ini penting. Ini untuk mengecek keterekan talang darah. Yang ketiga adalah PCR. Ini pasti wajib. Karena untuk memastikan kalau antigen saja rasanya kurang cukup. Meskipun antigen sudah bisa hampir sama dengan PCR. Tapi PCR ini dari tusuk dari hidung sama dari tenggoran. Itu untuk memastikan CT value-nya. Nah saya waktu itu kan CT value-nya turun sampai ke 18. Tapi kemarin hari 2021, CT value saya sudah di atas 40 sampai tidak kelacak berapa angkanya. Nah yang keempat ini juga penting yaitu interlegin 6 atau IL6. Interlegin 6 ini juga sangat penting karena untuk mengecek apakah ada kerusakan atau inflamasi tidak nanti di paru-paru. Dan itu sangat berpengaruh. Dan rupanya itu juga sangat bagus hasilnya di atas angka yang sangat disarankan. Jadi kami puji syukur pada Tuhan Alhamdulillah kami sembuh total dari covid ini. Jadi semoga 6 faktor tadi itu yang bisa membuat anda sehat dan bisa melihat covid ini. Dan varian delta ini guys sangat berbeda dengan varian yang pertama. Varian delta ini ganas. Karena 1,5 tahun yang lalu gak ada ceritanya rumah sakit itu sampai penuh. Jadi apa yang anda lihat di India sampai bednya itu di luar-luar sampai orang kekurangan oksiden itu memang terjadi di Indonesia. Makanya pemerintah melakukan PPKM darurat ini memang pasti pro dan kontra. Tapi pemerintah saya percaya melakukan PPKM darurat ini pasti ada maksud saya yang paling merasakan manfaatnya. Bayangkan protokol kesehatan banyak orang melanggar. Masker tidak dipakai, lari di mana-mana. Kita juga berinteraksi dengan setiap orang. Bayangkan varian delta ini hanya entah dari udara atau gak bersentuhan atau kita gak kena droplet aja. Bisa menular guys. Mengerikan sekali. Dan ini varian sangat cepat menyebar dan angka kematiannya sangat tinggi. Saya sangat berduka cita, turun berduka cita untuk semua teman-teman saya yang sudah meninggalkan kami lebih awal. Dan saya juga mendoakan pihak saudara yang ditinggalkan. Semoga amal dan ibadah saudara-saudari dari saudaranya yang sudah meninggalkan kita. Semoga diterima di sisi Tuhan yang mahesa. Itu aja pesan saya. Saya sangat berduka cita dengan peristiwa-peristiwa ini. Sehingga saya berdoa agar Covid ini segera berlalu. Pandemi ini segera berakhir dan jadi endemi saja. Saya ayo kita dukung guys untuk pemerintah vaksin. Gerakan vaksin itu sangat penting. Dengan adanya vaksin semoga itu bisa melindungi kita lebih awal dari kalau misalkan terpapar Covid. Jangan takut kalau terpapar Covid. Kalau seandainya anda terpapar Covid, semoga video ini bisa menguatkan kalian. Niscaya, ikuti 6 faktor yang tadi saya sampaikan. Niscaya apapun agama dan keyakinan anda, anda pasti sembuh. Kalau kami sembuh, anda pasti juga bisa sembuh. Demikian video ini kali ini saya buat. Semoga bisa menginspirasi anda semua. Sukses selalu, sehat selalu. I'm back, saya kembali ke Youtube. Dan saya pasti buat konten lagi untuk menyemang hati anda semua. Salam hebat, luar biasa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.